Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya hari ini Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat pada acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih hari ini, setiap tanggal 28 Oktober, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Dan bertepatan pada hari ini, 28 Oktober, seluruh bangsa Indonesia merayakan Sumpah Pemuda. Sahabat yang terkasih, kita bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita, Romo Walterus Teguh Santosa SJ, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Teguh. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Teguh, salam damai. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Hari ini suka cita. Suka cita dan selalu semangat ya Romo ya. Saya juga semangat dan suka cita karena bisa bertemu dengan Romo pada hari ini. Semoga para pemirsa suka cita juga dan sehat semuanya. Amin. Dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Teguh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak di surga pada hari ini, Putra Putrimu bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang luar biasa kami terima sebagai Putra dan Putrimu. Kami sehat, kami berbahagia, kami suka cita. Oleh karena itu, kami ingin memperdalam lebih sungguh, pengenalan kami akan Engkau dan juga pengenalan kami akan para Rasulmu, Simon dan Judas, agar kami mampu melanjutkan pewartaan akan Kristus Putramu di zaman ini. Maka pimpinilah kami, sertailah kami dalam permungan ini, supaya semuanya seturut dengan kehendakmu sebagai persembahan kami untuk memuliakan namamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka lah orang suci pilihan Tuhan dalam cinta sejati. Mereka dimahkotai kemuliaan abadi dan gereja disinari ajaran mereka. Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara, Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Di seluruh dunia bergemahlah suara mereka. Di seluruh dunia bergemahlah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh dunia bergemahlah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemahnya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemahlah suara mereka. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluya. Alleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan Kepadamu paduan para rasul bersyukur, Ya Tuhan. Alleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dibaca dari Injil Lukas, bab 6, ayat 12-19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yohanes dan Yakubus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Tomas, Yakubus, anak Alpheus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas, anak Yakubus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sumber besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dari daerah Pantetirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat berulih kesembuhan dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Teguh, bacaan pada hari ini sungguh amat luar biasa baik ya Romo ya. Dari bacaan surat pertama, surat Rasul Paulus kepada Jemaat Efesus. Ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Sesuai dengan tema besar kita hari ini, kita merayakan dua Rasul, yaitu Simon dan Judas. Kebetulan dua nama ini ada yang sama namanya. Simon itu ada dua Simon, Simon Petrus dan Simon yang disebut sebagai orang selot tadi. Orang selot. Jadi yang kita peringati adalah Simon orang selot. Dan yang kedua, Judas. Judas juga ada dua, yaitu Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan Judas Tadius. Nah yang kita peringati adalah Judas Tadius. Simon orang selot dan Judas Tadius. Itu yang kita peringati. Dalam konteks inilah, maka Paulus mengajak kita dalam ajarannya yang dikembangkan oleh Paulus itu dengan sebuah metafora-metafora. Kita mencermati tadi dalam bacaan pertama, ada dua metafora yang dikembangkan oleh Paulus. Yang pertama adalah metafora tentang warga, keluarga Allah. Dan yang kedua metafora tentang bangunan. Paulus dalam banyak suratnya, juga dalam membangun teologi, dia banyak menggunakan metafora. Kalau Yesus itu banyak mengajar dengan menggunakan perumpamaan. 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 Dengan sebuah cerita-cerita, Paulus membangun teologinya dengan metafora-metafora. Metafora tentang bangunan ini bukan suatu yang baru dalam perjanjian lama. Kita menemukan juga mengenai metafora bangunan. Dalam kitab Yeremia. Yeremia menggambarkan ada saat Tuhan membangun, Tuhan membongkar. Itu kan juga dalam konteks bangunan. Nah kita akan satu-persatu mendalami metafora. Metafora itu sebuah ungkapan dalam beberapa kata yang menggambarkan tentang suatu. Bisa bangunan, atau bisa dalam bentuk gambaran fisik, atau situasi, atau suatu kondisi. Misalnya dalam banyak kesempatan Paulus itu menggambarkan kita sebagai orang Kristiani. Kita itu bau harum untuk Allah. Itu sebagai gambaran jemaat Kristiani itu adalah bau harum Kristus untuk Allah. Salah satu contoh metafora yang lain. Ini sebelum kita masuk dalam dua metafora yang kita bahas pada hari ini. Nah kita masuk dalam metafora hari ini. Yang pertama adalah tentang warga-keluarga Allah. Kita perlu membuat sebuah kontemplasi ya. Kontemplasi itu bisa kita bayangkan kita sebagai warga dalam sebuah kompleks di klaster misalnya. Saya seringkali untuk melayani misalnya itu keluar masuk klaster. Dan kalau saya bukan warga di situ, saya itu harus menitipkan KTP. Identitas ya. Identitas untuk masuk di klaster. Berbeda, tentunya berbeda dengan warga. Warga itu tinggal selama liwak. Masuk ya, tinggal angkat tangan. Nah Paulus tadi memberikan gambaran pada kita semua. Kamu itu warga. Bukan orang asing, bukan pendatang. Bahkan ditekankan, kamu itu sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini kalau kita menyadari luar biasa. Kita itu anggota keluarga Allah. Siapa kita? Anggota keluarga Allah berarti bagian terpenting ya Romo ya? Iya. Karena kan kita adalah anak-anak Allah. Betul. Putra dan putri Allah. Maka ini kalau kita sungguh-sungguh menyadari martabat ini luar biasa ya. Luar biasa dan satu kata yang hanya bisa kita ucapkan itu syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam surga, di dalam kerajaan surga, kita itu adalah warga. Dan kita itu bahkan ditekankan, dikarisbawahi, kita adalah anggota keluarga Allah. Putra putri Allah. Saya pernah, pernah ketemu dengan satu buder sepuh gitu, buder lanjutisya dia, kalau ketemu saya itu selalu menyapa saya. Romo dari mana? Budermul itu saya sebut saja. Budermul. Kamu dari mana? Saya dari Bantul, buder. Wah, kalau saya dari surga, maka saya nanti akan kembali ke surga. Mungkin itu cara sederhana juga mengayati kita itu warga kerajaan surga. Di mana kita itu bukan pendatang, bukan orang asing. Kita adalah warga kerajaan surga. Dan ditekankan lagi, kita itu adalah anggota keluarga Allah adalah anak-anak Allah. Kita bisa membayangkan mengenai segala rahmat yang lain. Segala kemurahan Allah untuk kita semua. Sebagai anak-anak, jangankan cuma keluar masuk. Kita ikut memiliki segala rahmat yang dimiliki, segala kekayaan yang dimiliki oleh Bapak. Kita mendapatkan segala macam cinta kasih yang diberikan oleh Bapak. Ini orang harus punya waktu untuk menyadari ini, membangun kesadaran ini tentang kita, martabat kita, yang adalah warga kerajaan Allah, yang adalah putra-putri Bapak. Supaya kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Iya, dan kadang-kadang kita juga selalu disebut sebagai ahli waris kerajaan surga ya, Romo. Karena kita sebagai anak-anak, siapa yang akan diberikan warisan, tidak ada yang lain, itu adalah anak-anaknya. Nah, hamba, pekerja, atau siapa, apalagi orang asing, apalagi pendatang, mereka tidak mendapatkan itu. Dalam konteks negara, kita tahu bahwa kalau orang asing masuk dalam suatu wilayah secara ilegal, maka dia kemudian dipaksa atau diminta untuk tinggal di rumah detensi, rumah penampungan keluarga asing yang ilegal tadi itu. Iya. Kita, karena warga negara, maka punya segala keistimewaan untuk tinggal di tempat di mana kita itu berpijak. Betul. Romo, saya mau bertanya, sebagai anak-anak Allah, sikap apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang tentunya baik ya, Romo? Yang menjaga keluarga Allah ini penuh kasih, penuh rahmat, dan selalu kondusif. Kalau saya ingin mengembangkan mengenai bukan pertama-tama kita itu karena punya kedudukan yang eksklusif sebagai anak Bapak, kemudian kita menuntut aneka macam fasilitas dari Bapak, minta uang atau minta ini itu memang itu akan diberikan, tetapi kalau aku sebagai warga kerajaan Allah, maka aku harus mengembangkan mengenai sikap mental yang disebut sebagai sense of belonging, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab untuk merawat lingkungan kita, merawat ikut ini, merawat martabat keluarga, juga merawat relasinya, dan seterusnya. Jangan kemudian karena kita sebagai anak, malahan yang disposisi yang ada itu kemudian minta-minta, minta provolosa, provolosa, dan seterusnya kita sebagai orang dewasa mengembangkan tadi itu rasa tanggung jawab, rasa sense of belonging, rasa memiliki, kemudian juga rasa untuk ikut ambil bagian dalam merawat, supaya hidup kita sebagai warga itu nyaman tinggal di situ. Iya, berarti sama dengan kaitan bacaan pada hari ini ya Romo ya, sebagai sebuah bangunan, kita pun di dalamnya itu harus mempunyai sifat yang kokoh untuk bangunan itu tetap berdiri tentunya ya Romo ya. Nah salah satu metafor lain yang sangat kuat dibangun dalam teologi Paulus itu adalah mengenai metafora bangunan ini. Bahkan Paulus itu menguraikan sangat detail mengenai bagaimana bangunan ini. Dalam konteks Paulus, memang dalam bacaan di dalam surat kepada Ephesus, disinggung juga tentang bangunan, tapi dalam surat yang lain, kita melihat bagaimana peran Paulus itu sebagai pembangun. Di situ dalam bacaan tadi, kamu dibangun di atas dasar para rasul. Ingin menegaskan mengenai jemaat di Ephesus yang dibangun di atas dasar para rasul. Kita membayangkan sebagai sebuah bangunan. Bangunan itu meliputi pengertian struktur ya. Di sana ada banyak dimensi-dimensi yang kita bisa bayangkan. Apalagi di dunia zaman modern, kita akan memahami bagaimana struktur, konstruksi, dan bagaimana bangunan itu tercipta. Paulus sendiri dalam menguraikan tentang metafora bangunan ini, dia kadang-kadang memosisikan diri sebagai pembangun, dan kemudian jemaat itu sebagai bangunan. Kadang-kadang masuk dalam sebuah detil-detil mengenai konstruksinya. Yang tadi disebut, kamu dibangun di atas dasar para rasul. Di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah ini Paulus membayangkan mengenai konstruksinya. Konstruksi bangunan, di mana bangunan itu sungguh-sungguh kokoh. Karena bangunan itu Kristus sebagai batu penjurunya. Yang utama, kemudian fondasinya tadi disebut adalah para nabi, para rasul. Sebagai dasar yang kokoh. Iya. Nah, sebuah bangunan yang kokoh tentunya menuntut fondasi yang kokoh. Maka Paulus di dalam banyak suratnya, dia menguraikan tentang bagaimana konstruksi bangunan yang kokoh ini. Di dalam urean yang lain, Paulus membayangkan Kristus itu sebagai batu penjuru yang mahal harganya. Tidak hanya terbuat dari batu yang sembarangan, tetapi bahan yang mahal harganya. Yang tak ternilai ya, Romo ya. Sebagai, digambarkan itu sebagai yang tak ternilai, betul. Dan disebutkan itu sebagai emas. Jadi, itu menggambarkan mengenai keabadian. Bangunan yang kokoh itu kan di sana mensyaratkan dalam konteks yang lebih gampang itu tahan api, tahan dalam guncangan melintasi waktu. Dan Kristus digambarkan oleh Paulus sebagai emas yang melandasi bangunan itu sehingga kokoh berdiri. Melintasi segala zaman. Nah, kita bisa membayangkan mengenai bagaimana tadi itu detil konstruksinya, ada fondasi, kemudian tentunya dalam membangun setelah fondasi, apa lagi? Tiang-tiangnya. Ya, tiang-tiangnya. Kemudian ada tembok-temboknya, setelah itu atap-atapnya, genteng-gentengnya, dan seterusnya itu. Termasuk bahan-bahannya itu setelah batu-batu penjuru, fondasi, tiang-tiangnya. Maka ada juga bahan-bahan dari kayu, dari bahan-bahan yang lain. Itu sebagai konstruksi sebuah bangunan itu. Dalam konteks Paulus, tadi itu metafora bangunan ini sangat kaya untuk aneka macam pesan ya. Selain konstruksi bangunannya, juga bagaimana membangunnya. Membangunnya kan untuk membangun di zaman ini, itu tidak mungkin satu orang itu membangun rumah dan jadi. Pasti ada tim juga ya. Iya, betul. Ada tim, saya juga di kerja, tempat saya bekerja itu. Saya punya tim teknis yang terdiri dari ada arsitek, ada sipil, engineer sipil, ada designer interior, dan pihak-pihak yang kemudian saya libatkan supaya bisa mengecek mengenai status bangunan ini kokoh, berdiri, dan seterusnya itu. Dalam bangun pun itu, seorang arsitek atau seorang pembangun selalu membentuk tim. Biasanya malahan tim ini tidak terlalu banyak ya. Maka kalau dibayangkan tadi itu, kamu dibangun di atas dasar para rasul. Itu bisa juga sebagai pembangun tadi. Yesus memilih para rasul itu sebagai tim, tim teknis atau tim kecil untuk bekerja sama supaya berpadu, kompak, membangun sebuah bangunan tadi itu. Meskipun selalu terjadi juga dalam sebuah tim itu ada yang tidak kompak dalam konteks timnya Yesus itu ada Judas Iscariot itu yang kemudian ternyata dia pengkhianat. Kalau saya dalam hidup di organisasi ya kadang-kadang melihat itu ya tidak apa-apa sebagai bagian dari proses. Maka sebagai tim pembangunan itu bisa dibayangkan dalam konteks kelembagaan. Kelembagaan bagaimana lembaga ini dibangun. Ada orang-orang yang dilipatkan. Maka bangunan tadi, metabora bangunan itu bisa dibayangkan sebagai bangunannya itu sendiri dengan konstruksinya, dengan strukturnya. Tetapi juga bisa dibayangkan sebagai proses siapa yang membangun dengan tim yang bekerja bersama-sama menciptakan bangunan itu terwujud menjadi bangunan yang berdiri kokoh. Iya, Romo sebelum kita mengakhiri ya tadi Romo begitu jelas sekali menceritakan bahwa kita semua saya dan juga sahabat adalah merupakan bagian yang dibangun di atas dasar Kristus. Untuk menjadi suatu bangunan yang kuat dan kokoh. Ada pesan apa Romo dari bacaan pada hari ini di bacaan yang pertama untuk kita jadikan pedoman sebelum kita mengulas dalam bacaan Injil? Iya, sebetulnya masing-masing kita bisa menggunakan metafora Paulus tentang bangunan ini untuk merefleksikan hidupku. Kalau dalam konteks metafora yang pertama tadi tentang warga itu kan kemudian kita gak ada kata yang lain selain syukur. Bersyukur. Dan kemudian karena kita bersyukur maka kita mengambil tanggung jawab, terlibat dalam tanggung jawab, merawat, dan juga mengembangkan sense of belonging, rasa memiliki kita sebagai warga. Yang kedua tentang bangunan itu sebenarnya kita ditantang untuk berefleksi secara jujur. Aku itu dalam konstruksi bangunan jemaat ini, aku sebagai apa? Kalau sebagai fondasi rasanya tidak ya? Dan jelas tidak itu karena fondasi itu adalah Kristus dimana tadi itu juga para rasul dan para nabi sebagai fondasinya. Kalau tiang-tiang juga pasti tidak juga itu ini generasi berikutnya, kalau dalam pemahaman umum itu keempat tiang itu adalah penulis Injil itu ya, yang diisi oleh para penulis Injil. Patap-patapnya, apakah aku genting? Apakah aku ini usuk-usuk? Apakah aku adalah jendela-jendela? Ini sebetulnya menantang kita, merefleksikan hidupku itu ada di mana, peran di mana. Nah, bisa juga aku membayangkan diri sebagai yang kecil, yang terkecil dalam konstruksi bangunan itu. Misalnya aku membayangkan aku ini ya dalam konteks gereja kautiluk ya cuma sebutir kecil. Seputir pasir? Ya, sebutir pasir yang membentuk bangunan itu. Yang diaduk dalam semen, orang tidak melihat kecil tetapi dari yang kecil itu terbangunlah. Bangunan yang kokoh dan kuat. Bangunan yang besar gereja kautiluk sebagai jemaat yang besar ini. Atau dalam konteks yang kemudian bisa juga kita perkecil, misalnya dalam konteks jemaat di parogi. Nah, itu bisa kita melihatnya lebih besar lagi. Misalnya aku, apakah misalnya sebagai genteng atau sebagai pintu. Nah, ini bisa kita terapkan juga dalam konteks yang lebih semangat. Ini kan kalau kelembagaan, sebagai struktur kelembagaan, aku bisa juga menduduki tempat-tempat yang lebih penting. Bisa juga sokok gurunya. Misalnya sebagai dewan parogi, DPH inti, dewan parogi harian inti, atau aku sebagai dewan parogi harian. Dan seterusnya itu bisa menggambarkan diriku terlibat di mana dan aku sebagai apa. Jadi metafora Paulus itu sungguh-sungguh menantangku untuk merefleksikan hidupku dalam konteks aku di tengah-tengah jemaat sebagai sebuah bangunan. Iya. Dan ini kita harus refleksikan bersama dengan sepenuh hati dan tentunya dengan sepenuh iman kita ya, Romo. Iya, betul. Romo, kita akan rehat sejenak dahulu ya. Oh iya, senang sekali. Iya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Teguh. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Walterus Teguh Santosa SJ dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak oase rohani katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882-9019-0900. Atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman katolik Anda melalui email orkkaj.yahoo.com. Romo Teguh, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Romo sebelum bahas bacaan Injil, saya boleh bertanya sedikit ya Romo. Hari ini kan gereja katolik merayakan pesta Santo Simon Orang Selot dan Santo Judas dari Thaddeus. Simon Orang Selot itu artinya apa Romo? Dalam tradisi Ibrani, nama-nama itu sebetulnya sebuah doa ya. Saya bersyukur juga oleh orang tua saya, saya diberi nama Teguh Samusho. Karena Romo selalu akhirnya berdiri Teguh ya Romo ya. Orang tua saya punya kisah juga di belakang itu sehingga memberi nama pada saya Teguh Santusho. Yang adalah sebuah doa juga. Supaya anak ini menjadi seorang yang punya pribadi yang Teguh. Seorang yang punya pribadi yang Santusho. Jadi itu double. Teguh dan Santusho. Dan ternyata doanya sekarang benar-benar terwujud. Amin. Makanya kalau memberikan nama adalah sebuah doa berarti. Betul. Jadi doa yang kalau orang memanggil saya itu Romo Teguh. Nah itu dia juga sedang mendoakan saya. Betul. Saya bersyukur diberi nama itu. Nah orang Ibrani itu selama setiap nama-nama dalam kitab suci itu punya arti. Dan kita hari ini berjumpa dengan dua tokoh Simon orang Selot dan Yudas Tadius. Simon itu dalam artian Ibrani diartikan sebagai Simon itu dikabulkan, didengarkan Allah. Jadi orang yang dikabulkan, didengarkan Allah. Selot itu sebagai identitasnya ya. Identitas di Yahudi, lingkungan Yahudi itu ada kelompok meruntak Selot. Itu barangkali secara politik si Simon ini masuk dalam keterlibatan kelompok Selot yang memberuntak kepada Romawi. Bisa juga terjadi begitu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi mengenai makna yang dalam arti Ibrani, Selot itu artinya dia yang rajin. Serta dia yang meluap-luap semangatnya untuk mempelajari dan menghidupi Taurat. Ini sebagai nama yang melekat dalam diri Simon yang dalam kitab suci juga disebut itu adalah masih saudara Yesus ya. Nah yang kedua, Yudas Tadius. Yudas itu artinya terpujilah Allah. Jadi ini nama ini mengartikan terpujilah Allah. Tadius itu artinya yang berani atau anak tercinta. Dari tema-tema ini sebenarnya kita bisa membayangkan, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tadi tentang metafora Paulus mengenai bangunan. Tadi kan kita di bagian pertama membahas dua metafora Paulus yaitu kita sebagai warga kerajaan Allah dan yang kedua adalah metafora bangunan. Bangunan tentang bahkan diperluas bangunan itu siapa yang membangun dan juga bangunannya, konstruksinya, strukturnya, dan seterusnya. Nah kita bisa membayangkan peran dua orang ini yang dalam bacaan pertama tadi juga disebutkan kamu jemaat, kamu itu menyebut pada jemaat di Ephesus. Jadi kamu itu bukan individual menyebut pada kamu secara individual, tapi kamu Paulus itu menyebut sebagai jemaat di Ephesus. Berarti secara bersama-sama ya? Sebagai komunal yang dibangun di atas dasar para rasul, antaranya adalah rasul Simon dan Judas. Ini yang menjadi dasarnya, menjadi fondasinya. Tentunya tadi tuh, kalau dilihat dari strukturnya, konstruksinya, maka kita bisa melihat mengenai peran nama Simon ini. Simon yang tadi punya arti dikabulkan, didengar Allah. Orang yang dikabulkan, didengar Allah itu pastilah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Begitu. Jadi, ini salah satu batu sendi fondasi yang diletakkan oleh Simon. Orang silot ini, dari nama Simon, kita melihat apa yang diletakkan adalah bagaimana kita supaya menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Supaya kita didengar Allah. Doa-doa kita didengar Allah. Supaya doa-doa kita dikabulkan Allah. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua juga, Judas, terpujilah Allah. Orang yang selalu bersyukur, memuji Allah. Kan tadi dalam bacaan pertama, kita juga mengembangkan diri dalam rasa syukur itu. Kita sebagai warga. Tidak hanya sebagai warga, bahkan kita sebagai keluarga Allah, sebagai anak Allah. Yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Memuji Allah. Tidak ada yang lain selain kita memuji Allah. Tidak ada yang lain. Itu dasar-dasar iman yang diletakkan peran dari dua rasul ini. Rasul-rasul yang lain punya peran yang lain. Nanti di kesempatan lain kita membahasnya. Tapi dalam konteks hari ini kita merayakan dua rasul ini yang punya peran meletakkan dasar fondasi. Yaitu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah supaya kita doa-doa kita didengarkan Allah. Dan menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah karena selalu menyadari bahwa kita dianukurai rahmat oleh Allah luar biasa untuk kita. Itu kalau dibayangkan konstruksinya. Konstruksi bangunan tadi ya. Tadi kan ada pembangun, ada konstruksinya, ada struktur, struktur bangunan. Yang pertama kalau kita membayangkan sebagai pembangun, maka kita akan melihat bagaimana peran dua rasul ini. Dalam konteks pembangun, tadi kan ada arsiteknya yang utama dan arsitek itu tidak bisa mengerjakan seorang diri. Ada tim yang bekerja bersama untuk secara sulit berkolaborasi, bersinergi, membangun bersama, kompak. Nah, satu yang tidak bisa dilewatkan dalam proses pembangunan itu tentunya adalah selain tim teknis tadi itu, ada arsitek, ada sipil, ada juga desain interior. Dalam konteks pembangunan yang luas, bisa juga ahli taman, macam-macam yang dilibatkan. Tentunya juga yang tidak kalah itu adalah para tukang. Para tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan, para mandor, yang punya kompetensi yang khas untuk mengerjakan itu. Arsitek tanpa tukang tidak bisa bekerja. Nah, kita bisa melihat karakter dan sumbangan dua rasul ini. Selot, si rajin, yang rajin. Maka kita membayangkan tukang. Tukang itu punya karakter, dia rajin. Kita bisa membayangkan tukang itu bekerja di tengah, di bawah terik matahari. Kalau hujan, dia juga di bawah kehujanan. Dan saya juga pernah dulu menjadi tukang, waktu frater, pernah sekian waktu itu menjadi tukang, merasakan bagaimana menjadi tukang itu kalau panas, kepanasan, kalau hujan, kehujanan, di bawah tekanan yang bisa dilakukan oleh tukang, ya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerajinan. Rajin itu meliputi detil-detil yang banyak sekali, teliti, kerja keras, cekatan, dan seterusnya. Maka tadi itu juga selot kan artinya yang rajin dan yang meluap semangatnya. Nah, dalam konteks rohani, selot, orang yang semangat belajar tentang taurat dan mengaplikasikan syarat tekun, maka kalau digambarkan sebagai peran, peran si Simon itu yang rajin, dan itu juga dia yang meluap-luap semangatnya. Tukang itu adalah dia yang punya karakter juga di dalam hidup pekerjaannya, dia yang semangat. Meskipun banyak kesulitan, meskipun mengerjakan, di tengah tekanan, secara teknis juga pekerjaan tukang itu nggak gampang. Banyak tantangan, kadang-kadang banyak risiko, entah di ketinggian, entah risiko terluka, dan seterusnya, tapi tukang selalu bekerja dengan kobaran semangat. Dan ini yang diperlukan bagi diri kita ya, Romo? Itu dalam konteks tadi peran Simon, orang selot, yang punya makna-makna tadi dalam membangun sebagai orang-orang yang terlibat, tadi tuh kalau bangunan dan si pembangun. Yang kedua, Tadius, yang berani dan anak tercinta. Berani menjadi tukang, menjadi orang yang terlibat dalam membangun juga orang yang berani. Bukan orang yang penakut. Misalnya kita membangun gedung bertingkat, itu hanya dilakukan oleh orang yang berani, yang berani di ketinggian, berani menghadapi risiko, berani menghadapi segala kesulitan-kesulitan itu. Ini karakter orang-orang yang terlibat dalam pembangunan. Jadi kita semakin mengerti lebih utuh mengenai metafora Paulus tentang bangunan bisa dimaknai sebagai si pembangun, bisa dimaknai sebagai bangunan. Paulus seringkali mengaku diri sebagai si pembangun. Pembangun jemaat di Ephesus. Tetapi juga kemudian memberikan kepada kita gambaran tentang bangunan. Nah, dalam konteks inilah kita memahami secara utuh bangunan itu. Kita bisa memperdalam bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang hidup kemudian, sebagai orang-orang yang ada, sebagai bagian dari jemaat, sebagai bangunan ini terlibat. kalau bangunannya sudah berdiri, maka kita tugas berikutnya itu apa? Tentunya merawatnya. Merawat. Merawatnya supaya bangunan itu lestari. Ya, tetap berdiri kokoh dan tetap baik. Ini saya kira yang perlu kita renungkan lebih dalam bagaimana tugas kita dalam konteks bangunan itu untuk merawatnya. Kalau saya sih tadi di bagian pertama sudah menyinggung juga, mungkin kalau saya membayangkan itu saya hanya bagian butir kecil. Sebutir pasir itu. yang diaduk, kemudian membangun. Diaduk tukang menjadi bagian dari bangunan yang kecil, yang tidak terlihat, tidak apa-apa juga. Tapi kan sebutir itu memberi makna ya, Om? Ya, memberi makna. Cuman perlu kita waspadai ya dalam konteks merawat tadi. Bangunan itu bisa rusak itu biasanya kan punya risiko-risiko. Dan risiko-risiko itu atau bangunan rusak itu kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi. Misalnya ada ngengat. Oh, sepele karena rayap. Rayap, ada yang ngengat. Nah, bisa juga secara nakal kita perfeksi itu. Jangan-jangan aku itu rayap itu yang membuat... Bangunan itu menjadi rubuh misalnya. Rubuh, ya. Jangan-jangan aku itu ngengat yang membuat bangunan itu menjadi kropos. Itu yang sebenarnya... Kita harus menjadi refleksi, jangan sampai kita menghancurkan bangunan. Ya, jangan sampai dalam hidup berjemaat justru peran kita itu kontraproduktif ya. Bukan ikut merawat, bukan ikut membuat bangunan itu kokoh, tetapi malahan membuat bangunan itu kropos. Menjadi kropos. Itu yang... Tidak boleh. Tidak boleh dan kita waspadai kita dalam hidup di tengah jemaat. Karena kadang-kadang saya juga ketemu banyak orang, ribuan orang yang... Kadang-kadang, oh ini itu dalam hidup mengeri saya itu ngengat ini ya. Kadang-kadang ada loh. Ada yang seperti itu. Tidak menyadari dirinya bahwa dia itu rayap yang membuat... Membuat gereja kita itu kropos. Ya, kadang-kadang ada juga seperti itu. Berarti ini refleksi untuk saya dan juga sahabat sebuah ya Robo ya. Kita seperti di posisi apa yang tadi Roma mengungkapkan? Harapan kita semuanya punya kontribusi yang positif untuk bangunan itu supaya... Menjadi baik. Baik, bersih, terawat. Kuat. Kuat. Kemudian terpelihara baik. Bukannya kemudian membuat andil yang entah itu mengat. Mungkin tidak membuat robot tapi ada lawa-lawa ya. Laba-laba gitu ya. Yang bikin jadi bangunan itu tidak indah dipandang. Jadi jelek ya Romo ya. Bukan bisa ada laba-laba, lawa-lawa atau apa yang membuat... Malahan bukan membuat bangunan indah tapi... Menjadi jelek. Menjadi jelek dan seterusnya itu ini juga bisa menjadi refleksi hidup kita. Kita ingat bahwa para rasul telah memberikan kontribusi yang besar untuk bangunan gereja ini. Kalau kita membaca dalam tradisi tulisan-tulisan tradisi memang dalam kitab suci tidak dijelaskan bagaimana nasib selanjutnya dari dua rasul ini. Tetapi dalam tulisan-tulisan tradisi kita bisa membaca dan mau cek bagaimana dan apa yang dilakukan oleh dua rasul ini. Simon dan Judas. Judas. Mereka berdua dalam tradisi dikisahkan mereka itu pergi ke Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau zaman sekarang ya Iran itu. Persia. Untuk mewartakan Kristus ke sana. Mewartakan Kristus. Bahwa Kristus yang diwartakan, Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang sama yang memanggilnya ketika muda. Kristus yang, Kristus dari Nasaret itu. Kristus yang sama, Kristus yang manusiawi itu. Kristus yang manusia itu adalah Kristus yang wafat dan bangkit. Dan itu diwartakan oleh dua rasul ini ke Mesopotamia, ke Persia, ke Irak, dan Iran. Dalam tradisi mereka berdua dimartir di sana. Artinya apa? Nah, para rasul telah memberikan kepada kita semua teladan mengenai totalitas di dalam menghidupi rahmat yang agung. Kita sebagai warga kerajaan Allah itu. Menghidupi secara total rahmat yang luar biasa karena kita sebagai putra putri bapak, sebagai anak-anak Allah. Karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa itu, kita juga diajak sesuai dengan teladan para rasul memberikan kepada Allah totalitas yang mampu kita berikan kepada Allah. Dan para rasul, dua rasul ini memberikan juga dirinya sebagai kesemurnaan untuk rasa syukur itu. Iya. Romo, berarti kita sebagai seorang jemaat di dalam sebuah gereja. Harus menjaga gereja itu sebagai bangunan yang kokoh, berdiri teguh selalu ya Romo. Dan membuat juga bangunan gereja itu adalah indah untuk dipandang sebagai kemuliaan Allah bagi sekeliling ya Romo. Ini bisa kita kembangkan mengenai peran kita di gereja kita zaman sekarang ini dengan segala macam peran yang bisa kita dibati. Sesuai dengan apa yang dipercayakan dalam pelayanan kita. Iya. Tadi kan dalam awal pewartaan Yesus kan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu menyembuhkan banyak penyakit, kemudian mengusir roh-roh jahat. Nah itu sesuai dengan tantangan zaman. Kalau saya di zaman ini mengacu pada apa yang menjadi nasihat dari Bapak Paus itu ya, Paus Franciscus itu yang menggambarkan sebuah eklesiologi baru di zaman ini ya. Menggambarkan gereja itu seperti apa. Dan Bapak Paus Franciscus itu menggambarkan gereja itu sebagai, tadi kan bangunan gereja itu oleh Bapak Paus Franciscus itu digambarkan itu sebagai rumah sakit di medan perang. Nah jadi kita sebenarnya bisa memperluas pemahaman ini. Ada pembangun, ada bangunan, dan bangunan itu kalau sudah berdiri itu fungsinya apa. Nah Bapak Paus Franciscus menggambarkan gereja zaman ini itu digambarkan seperti rumah sakit di medan perang. Kita tergambar mengenai peran-peran gereja yang bisa kita isi di zaman ini. Nah kira-kira contohnya apa ini? Berarti kita harus... Di bedan rumah sakit di medan perang. Berarti gambarannya kita tuh di situasi yang perang itu kan sangat tidak nyaman ya Romo ya. Tapi kita berusaha untuk memberikan kenyamanan ya. Pelayanan yang baik. Di medan perang itu kan ya yang terjadi kan saling bunuh ya. Betul. Yang bunuh itu tidak hanya satu pihak tapi juga kedua belah pihak itu bisa terluka, bisa terbunuh. Artinya ya kita sebagai sebuah gereja itu tidak memihak pihak sana atau pihak sini. Tetapi siapapun yang terluka, siapapun yang butuh perawatan itu kita sama-sama. Sama seperti dalam zaman Yesus tadi kan juga menyembuhkan segala penyakit mereka. Maka penyakit itu bisa sangat luas juga pengertinya. Tidak hanya melulu dalam sakit jasmani tapi juga dalam sakit rohani, sakit sosial, sakit macam-macam bisa ada di sana. Dan kembali ke Pak Paus tadi, karena dibayangkan bangunan gereja itu dibayangkan sebagai rumah sakit di medan perang, kita semua dipanggil terlibat dalam pelayanan itu. Dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta, kita menjalankan matra dari Bapak Uskup, yang sekarang kardinal ya. Bapak kardinal itu tentang matra Keuskupan Agung Jakarta yaitu Gembala Baik dan Murah Hati. Jadi peran kita itu sebagai Gembala Baik dan Murah Hati yang menyambut siapapun yang datang dengan sukacita dan cinta kasih yang bisa kita lakukan untuk siapapun. Betul. Dan semoga kita semua bisa menjadi Gembala yang baik dan murah hati bagi sekeliling kita ya. Amin. Enggak usah jauh-jauh, mungkin dimulai dari keluarga. Keluarga dulu, karena gereja dimulai dari sebuah keluarga ya. Keluarga, karena saya punya keprihatinan juga mengenai situasi keluarga-keluarga di lingkungan kita yang tidak semua harmonis, tidak semuanya itu rukun, damai, tenteram. Tapi ada begitu banyak juga keluarga-keluarga yang mengalami kertakan, konflik, bahkan ditinggal oleh pasangannya. Makanya, maka marilah itu menjadi, ini menjadi kesadaran juga untuk kita semua Gembala Baik dan Murah Hati itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Iya, betul. Ramos, saya mau bertanya sedikit sebelum kita mengakhiri ini. Bertepatan dengan hari ini, seluruh bangsa Indonesia merayakan Sumpah Pemuda di jaman milenial ini. Sebagai orang Katolik yang baik, kita bisa melakukan apa untuk bangsa dan negara kita ini supaya kita bisa menjadikan, kita berhikmat dan bangsa ini menjadi bermartabat. Dalam konteks bangunan, tadi sebenarnya kita bisa juga membayangkan, kalau tadi kan bangunan jemaat gereja, gereja Katolik ya, maka bangunan itu bisa kita bawa juga dalam konteks bangunan Republik Indonesia ini. Republik Indonesia ya. Yang dibangun, yang fondasinya salah satunya adalah oleh para pemuda tahun 2008 yang memakaikan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa pesatuan, bahasa Indonesia. Nah, sama semangatnya dalam konteks tadi itu, kalau kita sebagai warga Indonesia, maka yang kita kembangkan bukan kita menuntut, selalu menuntut, menuntut ini dan itu, tetapi bagaimana andil kita. Kita mestinya kalau kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita punya andil apa untuk bangsa Indonesia ini. Dan ini seturut juga dengan semangat, Kak Aji, misalnya hal praktis yang bisa langsung ditalibati di zaman ini, milenial. Di zaman milenial. Milenial itu, saya kalau tanya tentang apa keprihatinanmu, itu selalu yang pertama adalah mengenai keutuhan lingkungan. Maka di Kak Aji juga mengenai cinta lingkungan, keutuhan lingkungan itu menjadi sesuatu yang kita gerakkan ya, sebagai gerakan bersama. Misalnya kalau pertemuan-pertemuan kita tidak lagi menggunakan botol minum kemasan, kita menggunakan tumbler. Itu salah satu sumbangan kita untuk keutuhan lingkungan, karena Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor dua terbesar di dunia. Maka kita jangan ikut menguritik Indonesia buruk, kita menyumbang peran dari kita sendiri, dari mulai dari kita. Misalnya tumbler, tidak menggunakan stereofoom, hidup yang bersih, tidak merokok, itu salah satu bagian sumbangan kita untuk Indonesia. Yang kedua juga salah satu yang diapresiasi oleh Bapak Paus kepada Kardinal Ignatius. Bapak Kardinal itu adalah mengenai gerakan yang dikembangkan di Kusupan Agung Jakarta, yaitu solidaritas. Maka di KAC kan ada aneka macam gerakan solidaritas, ada ASAK, BKSI, dan sebagainya itu adalah bagian dari kepedulian kita untuk mereka yang lemah dan tersingkir. Supaya tak ada satupun dari warga Kusupan Agung Jakarta yang tertinggal. Itu salah satu contoh-contoh bagaimana kita mengaplikasikan itu di zaman ini. Dan bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah yang baik, yang turut membesarkan kerajaan Allah, juga menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sekaligus artinya tidak ini untuk gereja, ini untuk negara, itu bisa sekaligus untuk lingkungan itu kan, itu sekaligus negara dan juga gereja. Juga untuk pedulian pada mereka yang tertinggal, itu juga sumbang kita untuk warga negara Indonesia supaya semuanya sejahterakan sesuai dengan cita-cita Indonesia, yaitu menjadi negara yang berkeadilan dan makmur untuk semua. Betul, amin. Romo Teguh terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini ya. Apa yang Romo wartakan menjadikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat pada hari ini. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Walterus Teguh Santosa SJ, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Teguh. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, amin. Syukur terima kasih Bapak atas pimpinanmu, atas penyertaanmu dan anugrah Ruh Kudusmu yang telah menuntun kami dalam permenungan pada hari ini. Pimpinlah kami dan berkatilah kami supaya apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti melalui permenungan kami dalam sabda. Sabdamu hari ini sungguh-sungguh menjadi cara hidup beriman kami dalam keseharian kami. Kami semakin terlibat sebagai anggota gereja untuk merawat, memajukan, dan juga mengembangkan gerejamu. Agar semakin indah, semakin berperan juga di zaman ini dengan segala panggilan hidup yang boleh kami lipati. Dan semua itu kami sampaikan dan kami bersembahkan kepadamu dengan perantanan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dan seluruh anggota keluarga senantiasa dilindungi, dipimbing, dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terangkasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.